Dengan rahmat Tuhan Yamaha Esya, Menteri Agama Republik Indonesia menimbang A. Bahwa menunaikan ibadah haji wajib bagi umat Islam yang mampu secara ekonomi dan fisik serta terjaminnya kesehatan, keselamatan, dan keamanan jamaah haji selama berada di embarkasi atau debarkasi di perjalanan dan di Arab Saudi. Poin B. Bahwa kesehatan, keselamatan, dan keamanan jamaah haji sebagaimana dimaksud dalam huruf A terancam oleh pandemi coronavirus disease 2019 atau COVID-19 beserta varian barunya yang melanda hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia dan Arab Saudi. C. Bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk menjaga dan melindungi warga negara Indonesia baik di dalam maupun di luar negeri melalui upaya penanggulangan pandemi COVID-19. D. Bahwa dalam ajaran Islam, menjaga jiwa merupakan salah satu dari lima makositus syariah selain menjaga agama, akal, keturunan, dan harta yang harus dijadikan sebagai dasar pertimbangan utama dalam penetapan hukum atau kebijakan oleh pemerintah agar terwujud kemaslahatan bagi masyarakat. E. Bahwa sebagai akibat pandemi COVID-19 dalam skala lokal dan global pemerintah Kerajaan Arab Saudi belum mengundang pemerintah Indonesia untuk membahas dan menandatangani nota kesepahaman tentang persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Hijriah atau 2021 Masai. F. Bahwa pemerintah Arab Saudi belum membuka akses layanan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Hijriah atau 2021 Masai. F. Dan pemerintah Indonesia membutuhkan ketersediaan waktu yang cukup untuk melakukan persiapan pelayanan bagi jamaah haji. F. Bahwa setelah mempertimbangkan keselamatan jamaah haji dan mencermati aspek teknis persiapan dan kebijakan yang diambil otoritas pemerintah Arab Saudi, Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam merapat kerja masa persidangan kelima tahun sidang 2020-2021. Tanggal 2 Juni 2021 menyatakan menghormati keputusan yang akan diambil oleh pemerintah terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Hijriah 2021 Masai. H. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, huruf B, huruf C, huruf D, huruf E, huruf F, dan huruf G, perlu menetapkan keputusan Menteri Agama tentang pembatalan keberangkatan jamaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Hijriah 2021 Masai. Mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Menteri Agama tentang pembatalan keberangkatan jamaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Hijriah 2021 Masai. Kedua, menetapkan pembatalan keberangkatan jamaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Hijriah 2021 Masai bagi warga negara Indonesia yang menggunakan kuota haji Indonesia dan kuota haji lainnya. Kedua, pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Juni 2021. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Medcom.id, a part of Media Group News.